Pada film Rocky pertama tahun 1976, produser Irwin Winkler dan Robert Chartoff tertarik dengan naskah film ini, mereka menawari Sylvester Stallone sebesar 350 ribu dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun saat itu Sylvester Stallone hanya memiliki uang sebesar 106 dolar di bank, dan tidak memiliki mobil, dan mencoba untuk menjual anjingnya karena dia tidak mampu untuk memberinya makan, tetapi dia menolak untuk menjual naskah itu, kecuali mereka setuju mengizinkannya membintangi film tersebut. Akhirnya sang produser setuju, dengan syarat Stallone tetap bekerja sebagai penulis tanpa bayaran, dan dia bekerja sebagai aktor untuk mendapatkan bayaran. Winkler dan Chartoff kemudian membawa naskah tersebut ke United Artists, yang sebelumnya membayangkan anggaran sebesar 2 juta dolar dengan bintang yang sudah mapan. Namun ketika United Artists tahu bintang utamanya hanyalah seorang Stallone, United Artists memangkas anggaran menjadi 1 juta dolar. Karena budget akhir menjadi 1 juta 100 ribu juta dolar, Chartoff dan Winkler akhirnya menggadaikan rumah mereka untuk tambahan dana.